Al-Fatihah 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 Disebutkan oleh Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah SAW pernah bersabda suatu ketika Janganlah seseorang di antara kalian itu berkata Ya Allah ampunilah aku kalau engkau menghundaki Hendaklah setiap orang itu membulatkan tekadnya Karena tidak ada yang memaksa kalau Allah ingin mengabulkan suatu doa Hendaklah seseorang itu menguatkan tekadnya Karena tidak ada yang bisa menghalangi Kalau Allah SWT ingin memberikan Inti daripada hadis ini adalah Tidak boleh bagi seseorang itu untuk menggantung dalam berdoa Tergantung dalam berdoa Misalnya ketika dia berdoa Ya Allah ampunilah aku kalau engkau menghendaki Ya Allah rahmatilah aku kalau engkau menghendaki Maafkanlah dosa-dosa aku kalau engkau menginginkannya Yang demikian ini Sempat ya kita membacanya Kita melihatnya di sebagian kaum muslimin Namun itu adalah terlarang di dalam Adab kita berdoa kepada Allah SWT Ungkapan ataupun doa tersebut mengandung di dalamnya Ya bahwasannya dia tidak yakin Terhadap ya Allah SWT Ya maka yang demikian itu tidaklah dibenarkan di dalam berdoa Ketika seseorang ingin berdoa Maka doalah dengan penuh keyakinan Bahwasannya Allah akan mengabulkan doa tersebut Jangan digantung dalam berdoa Sesungguhnya Allah kalau ingin mengabulkan Itu sangatlah mudah bagi Allah SWT Dan ini menunjukkan atas kelemahan dirinya Keputus asaan dirinya Yang demikian itu haruslah dihindari Oleh setiap muslim dan muslimah Di dalam berdoanya kepada Allah SWT Insya Allah pembahasan ini Kembali kita akan sambung Setelah jeda berikut ini Alhamdulillah Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillahi ahma ba'du Qawm muslimin rahimani warahimakumullah jami'an Kita akan kembali membacakan Kitab Tawheed ini Syarah daripada Kitab Tawheed ini Kita akan membacakan faedah yang dituliskan oleh saya Salih al-Fawzan Hafizullah ta'ala yang pertama faedah An-nahyu an-ta'likit talabil matlub minallah bi-masyiatihi Wal-amru bi-itlaki su'alillah Duna taqid Larangan untuk Menggantungkan doa kepada Kehendak Allah SWT Sebaliknya tentu Perintah untuk Berdoa Tanpa Keinginan Allah SWT Tanpa mengaitkan dengan Masyid Allah SWT Kita diperintahkan berdoa Tanpa harus mengatakan Kalau engkau ya Allah menghendaki Kita berdoa saja Apa yang kita inginkan di muka bumi ini Serta apa yang kita inginkan di akhirat Kita berdoa Tanpa harus kita Menggantungkan doa tersebut atas Keinginan Allah SWT Karena Allah SWT Sangat mudah Mengabulkan apa yang kita inginkan Tidak ada yang bisa menghalangi Kehendak Allah SWT Kau muslimin rahimani Warahimakumullah jami'an Tentunya Sebagai mantelah kita sebutkan Doa ini Amalan yang Sangat agung Kita diperintahkan untuk Memperbanyak doa Dan Allah marah Bagi orang-orang yang Tidak mau berdoa kepadanya Dan ketahuilah bahwasannya Doa yang Kita panjatkan itu Selama tidak ada dosa di dalamnya Dan tidak memutuskan Talisiratu rahmi Maka Allah akan Memberikan Ya setidaknya Tiga Balasan Satu daripada tiga balasan Dari doa yang kita Kita panjatkan tersebut Yang pertama Bisa saja Allah SWT Langsung mengabulkan permintaan Seseorang Ketika dia meminta sesuatu Di dunia ini Bisa saja Allah langsung Kabulkan apa yang dia inginkan Kemudian yang kedua Bisa saja Allah SWT Menyimpannya Sampai kiranya nanti Di ahli kiamat Allah Balaskan Doanya tersebut Allah kabulkan doa tersebut Ya Kemudian yang ketiga Bisa saja Allah SWT Memalingkan keburukan yang seharusnya Tertimpa kepada orang yang berdoa tadi Namun karena dia banyak berdoa Tersingkirlah darinya banyak keburukan Dan kejelekan Baik di dunia ataupun di akhirat Oleh karenanya Doa yang kita panjatkan Sebenarnya tidak Tidak ada sia-sianya Boleh jadi Apa yang kita minta Belum dikabulkan oleh Allah SWT Namun pasti akan dikabulkan Kalau di akhirat Atau Bisa jadi Allah palingkan Dari kita banyak keburukan Dan kejelekan Atau bisa jadi doa tersebut Dikabulkan oleh Allah SWT Tentunya Allah Yang paling mengetahui Mana yang lebih baik Yang lebih pas Lebih cocok untuk kita Oleh karenanya Kewajiban kita hanya berdoa Sesuai dengan Apa yang kita inginkan Untuk kebaikan Kemaslahatan di dunia kita Ataupun di akhirat kita Jadi yang pertama tadi Larangan untuk menggantungkan Permintaan terhadap Masy'ah Allah Kehendak Allah Seperti dalam riwayat tadi Disebutkan Allahumagfir li insyikta Ya Allah ampunilah aku Kalau engkau menghendaki Ya itu tidaklah Tidaklah dibenarkan Kemudian yang berikutnya Tanzihullahi ammala yaliku bihi Wasiatu fadlihi Wa kamalu ghinah Wa karamuh wajuduhu Subhanahu wa ta'ala Ya Bahasannya disini Faedahnya adalah Kesucian Allah SWT Dari hal-hal yang Tidak pantas baginya Ya Demikian pula Luasnya Karunia Allah SWT Ya sesungguhnya Karunia Allah Keutamaan Allah Ya Nikmat Allah itu Sangat luas Maka mintalah kepada Allah SWT Berbanyak Berdoa Minta Ya Karunia Rahmat dari Allah SWT Sungguhnya Karunia dan rahmat Allah Amatlah sangat luas Ketika Allah SWT Mengabulkan seluruh Permintaan manusia Itu tidaklah mengurangi Kerajaan Allah SWT Karena Allah mahalus Rahmatnya amat sangat luas Keutamanya amat sangat luas Maka jangan takut Untuk kita berdoa kepada Allah SWT Demikian pula Kesempurnaan Kekayaannya Allah maha kaya Ya maha kaya Ini langit yang di bumi Ini milik Allah SWT Maka berdoa lah kepadanya Demikian pula Ya Kemurahannya Ya Senantiasa Mengabulkan permintaan Seorang hamba Disebutkan di dalam hadis Allah SWT Itu malu Ketika ada seorang hamba Berdoa Mengangkat tangannya Kemudian dia meletakkan tangannya Tanpa dikabulkan oleh Allah SWT Ini menunjukkan Kemurahan Allah SWT Ya Oleh karenanya mana Orang-orang yang mau berdoa kepada Allah Minta kepada Allah Ya tentunya Banyak Ya doa Ataupun banyak Adab-adab yang Ketika seseorang Memperhatikan adab tersebut Doanya lebih dekat Untuk dikabulkan oleh Allah SWT Tentunya yang pertama Dia yakin Dalam berdoa Kepada Allah SWT Dia meninggalkan Semua kemaksiatan Kemaksiatan Dia fokus Untuk bertakwa Kepada Allah SWT Dan senantiasa Merutinkan doa Ya Dan mencari Waktu-waktu Mustajab Seperti doa Di sepertiga malam Terakhir Doa ketika sujud Doa diantara Azan dan iqamah Ini merupakan Sebab Yang bisa Menjadikan doa itu Lebih dikabulkan oleh Allah SWT Insya Allah akan kita Sambung pembahasan Setelah Berikutnya Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Qaum muslimin Rahimani Warahimakumullah Jami'an Kita kembali melanjutkan pembahasan kita Di dalam syarah kitab Tuhid Tema kita pada kesempatan kali ini Masih berkaitan tentang Ucapan Ataupun Lafaz Yang mana Lafaz tersebut bisa Mengurangi ketauhidan Seseorang Atau bahkan bisa membatalkan Ketauhidan Yang ada pada diri seseorang Penulis Menuliskan Suatu bab Yaitu Babun La yakulu abadi Wa amati Suatu pembahasan Yang berkaitan tentang Tidak bolehnya Mengucapkan Wahai Abadi Hambaku Demikian pula Amati Hamba Perempuanku Bab ini Berkaitan tentang Ucapan yang Tidak dibenarkan Di dalam syariat Islam ini Karena mengandung Di dalamnya Persekutuan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dahulu Tentunya Permasalahan Perbudakan ini Sudah Tidak ada Dan ini Terjadi di zaman dahulu Yang mana disana Ada perbudakan Sehingga Seorang Raja Atau seorang Tuan Memanggil Budaknya Dengan sebutan Abadi Atau amati Ketika Budaknya itu Seorang perempuan Maka yang demikian itu Tidak dibenarkan Dan bahkan Nanti akan Diajarkan Bagaimana Kalimat Yang dibenarkan Sesuai dengan Hadis yang akan Kita bacakan ini Disebutkan dalam kitab Yang sahih Dari Abu Hurairah Radiyallahu'an Anna Rasulullah Rasulullah S.A.W. Bawasannya Rasulullah Pernah bersabda La yakul ahadukum Tidaklah dia mengucapkan Sayyidi Ataupun Janganlah dia mengucapkan Sayyidi Wa maulaya Tidaklah dia mengucapkan Sayyidi Wa maulaya Walayakul ahadukum Abadi Wa amati Janganlah Seseorang mengucapkan Abadi Hambaku Demikian pula Amati Hamba perempuanku Wal yakul fataya Wa fatati Tidaklah dia mengucapkan Fataya Demikian pula Untuk seorang wanita Fatati Ataupun Gulami Qaum muslimin Rahimani Wa rahimakumullah Jami'an Makna hadis Yang barusan kita bacakan Yanha S.A.W. Anittalafuz Bil alfad Allatituhimu syirka Nabi melarang Berlapas Mengucapkan Ucapan-ucapan Yang mana itu Bisa mengandung Kesyirikan Fafiha isa Atu adabin Ma'allah Karena Bisa jadi Dalam ucapan tersebut Ada Disana Adab yang buruk Kepada Allah S.W.T. Ka'itla Kirububiyati Insanin Di insan Seperti Ucapan tadi ya Abadi Ini kan Hambaku Ya ini Di dalam syariat Islam Tidak dibenarkan Ya walaupun mungkin Secara bahasa Ya itu tidaklah Mengapa Namun di dalam Bab ketauhidan Hendaknya Ya ucapan-ucapan tersebut itu Dihindari Karena mengandung Pensekutuan Kepada Allah S.W.T. Ya tentunya Sebagai mantelah kita sebutkan Tadi Pembahasan ini Ya terjadi Pada zaman dahulu Yang disana Masih banyak Ya perbudakan Disana ada Tuhan Disana ada Budak Sehingga Ya dilarang Bagi seorang Budak itu Mengucapkan Tuhannya Atau memanggil Tuhannya dengan Kata-kata Rabku Ya walaupun secara bahasa Rab Ya artinya adalah Ya Tuhan Atau peneraja Yang menguasai Ya Demikian pula Seorang Tuhan Ya dilarang Mengucapkan Kata-kata Abadi Ya hambaku Namun Tidaklah itu diganti Dengan ucapan Seperti Fataya Atau Fatati Ya Qaum muslimin Rahimani Warahimakumullah Jami'an Thumma Arshadar Sallallahu Walausallam Ilal lafzi As-salim Alladhi La'ihaman Fihi Kemudian Nabi Sallallahu Walausallam Setelah Melarang Nabi Mengajarkan Lafaz Yang benar Lafaz Yang selamat Daripada Bentuk-bentuk Kesyirikan Liakuna Badilan Minal lafzi Al-muhimi Supaya Menggantikan Lafaz Yang salah Wahada Minhu Sallallahu Walausallam Himayatan Nittahid Wahifadhan Alal Akidah Tentunya Ini semua Nabi Lakukan Dalam rangka Untuk menjaga Ketahidan Seseorang Dan juga Menjaga Akidah Yang ada Pada dirinya Kau muslimin Rahimani Warahimakumullah Intinya Terdapat Di faedah Hadis ini Yang pertama Larangan Dari Menggunakan Lapas-lapas Yang mana Itu Mengandung Di dalamnya Kesyirikan Mengandung Kesyirikan Di dalamnya Apapun Bentuk Lapasnya Tersebut Hendaklah Itu Dihindari Dan dijauhi Dan ditinggalkan Diganti Dengan Lapas-lapas Yang tidak Ada Di dalamnya Bentuk-bentuk Kesyirikan Kemudian Yang berikutnya Saddut turuki Al-musilah Ila syirki Hendaknya Semua Wasilah-wasilah Yang menjerumuskan Seseorang Ke dalam Kesyirikan Itu Ditutup Rapat-rapat Walaupun Hanya Ucapan Saja Kemudian Yang berikutnya Zikru Al-badil Alladhi La ma'adhura Fihi Li yasta'amila Makanan Mafihi Mahzurun Minal Al-Fad Menyebutkan Pengganti Yang sesuai Dengan syar'i Yang sesuai Dengan syariat Dari apa-apa Yang dilarang oleh Syariat Dalam Hal kita Melarang sesuatu Hendaknya Mencari Ganti Yang merupakan Sesuatu Yang sesuai Dengan syariat Demikian Kiranya Pembahasan kita Pada kesempatan Kali ini Semoga Apa yang telah Kita sampaikan Ini bisa terus Menjadi Benteng kita Agar kita Terus Menjaga Akidah kita Tauhid kita Baik pun Di dalam Ucapan kita Sehari-hari Semua itu Harus kita Kita perhatikan Baik-baik Supaya kita Menemui Allah SWT Dalam Keadaan Bertauhid Yang sebenar-benarnya Demikian yang Bisa kita Sampaikan pada Kesempatan kali ini Semoga bermanfaat Wa-akhiru Da'wana Alhamdulillah Rabbil'alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Terima kasih telah menonton!